Halo Tolovers! Dahulu, kapal sejatinya merupakan tunggangan untuk mengarungi luasnya hamparan lautan. Tanpa kita sadari, tunggangan ini terus mengalami evolusi hingga melahirkan kasta berbeda dengan aura glamour behotel bintang lima yang disebut sebagai yak. Semua itu tercipta dari tangan-tangan desainer ternama untuk menghasilkan garis desain yak yang mewah untuk para sultan-sultan. Tangan itu akan menghabiskan waktu sepanjang malam untuk mengukir garis-garis yang akan melahirkan sebuah yak mewah tanpa sedikitpun rasa kecewa pada para calon tuannya. Rasa puas itu akan terbayar ketika sang desainer telah melihat bentuk nyata dari guratan-guratan karyanya. Sejatinya, ketika para karyawan telah menerima desain yang telah dihadirkan, langkah awal untuk menciptakan yak adalah dengan membangunkan rangka. Rangka tersebut dibuat menggunakan bahan baja yang kokoh dan disatukan melalui proses welding dengan keahlian tangan-tangan mahir karyawan. Tak kenalalah, para karyawan ini beramai-ramai mengerjakan bagian-bagian rangka yang sudah didesain oleh insinyur kapal tadi. Percikan-percikan api terus berjatuhan pada proses welding agar lunas di kapal ini bisa lebih kuat untuk mengarungi ganasnya ombak kelautan. Tanpa disadari, rangka yang dikerjakan para karyawan telah tentadi akhirnya mulai disatukan. Dengan dibantu oleh lengan mesin untuk mengangkat rangka yang sudah jadi, sedikit demi sedikit maha karya manusia ini sudah menampakkan wujud aslinya. Buritan hingga haluan terpasang dengan kuat dan juga rapi. Tak lupa pula, anjungan dipasang di pucuk kapal sebagai tempat nahkoda untuk menentukan arah kapalnya nanti. Tak lupa pula, mesin dihasil sebagai penggerak kapal yang akan bekerja sesuai perintah sang nahkoda dipasang ke dalam tubuh yak ini. Sementara, para karyawan beristirahat untuk melemaskan otot-otot mereka, seorang pria yang mengenakan kemeja putih ini akan mengecek apakah struktur kapal telah sempurna atau ada sedikit penyesuaian. Di sisi lain pabrik, beberapa karyawan yang punya keahlian sebagai pengrajin kayu dengan semangat dan teliti merakit bagian-bagian interior dari kapal ini. Mereka lah yang punya peran besar untuk memberikan kesan mewah kepada kapal ciptaannya ini. Di sini, para miliarder bisa memesan fasilitas-fasilitas apa saja yang mereka mau di kapalnya nanti. Dengan catatan, ada biaya tambahan. Kalau sebatas permintaan untuk kamar tidur bah hotel bintang 5, para produsen kapal dengan gampangnya menyetujui permintaan kalian. Bahkan, untuk memiliki sebuah kolam renang ataupun pendaratan helikopter, semua itu bisa terwujud selama kalian punya duit untuk merealisasikan mimpi itu. Kembali lagi ke pabrik, terlihat seorang karyawan dengan teliti merakit sistem kelistrikan kapal ini yang kemudian dipasang oleh si pria teliti ini. Sisanya, para pengrajin kayu akan memasang interior-interior untuk memberikan kesan mewah dan elegan di dalam kapal ini. Keluar dari dalam kapal, beberapa karyawan sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan proses pengecatan pada bagian bodi luar. Proses ini 100% dilakukan para karyawan terlatih untuk menyemprotkan base coat hingga clear coat di badan kapal. Setelah proses pengecatan berakhir, beberapa perlengkapan penunjang mulai dinaikkan. Seperti halnya sebuah sekoci untuk perlengkapan keselamatan bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk perlengkapan nakoda, sebuah radar dinaikkan di atas kapal ini. Dengan bantuan crane, proses pemasangan radar ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Dengan begitu, kapal yak mewah dan elegan ini siap untuk berlayar mengitari dunia. Tapi, sebelum dilepaskan ke laut, seremonial akan dilakukan untuk memberkati kapal yang akan membawa ratusan orang ke berbagai penjuru dunia. Semua yang terlibat dalam pembuatan kapal hebat ini akan berkumpul dan mengikuti seremonial. Mereka berhak ikut berbangga karena kerja keras dan keringatnya lah maha karya ini bisa menjadi kenyataan. Berkat mereka juga lah kapal mewah sekelas serenayak ini bisa diciptakan. Kapal yang begitu mewah ini dilahirkan juga campur tangan dari desainer ternama dunia yang bernama Espen Oino. Karena kemewahan dan juga keindahan yang memukau, membuat Yuri Shevler, miliarder asal Rusia, membenamkan hatinya untuk memiliki serena. Harga yang harus dibayar Yuri untuk memiliki yak mewah ini seharga 330 juta USD atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Sudah sepantasnya harga kapal ini menyentuh triliunan rupiah. Bahkan motor yak Topaz ini memiliki harga sebesar 527 USD atau setara 8 triliun rupiah yang menjadi kebanggaan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Topaz sendiri memberikan pengalaman hotel mewah kepada orang-orang yang menungganginya dengan kelebihan untuk mengitari hamparan laut yang indah. Sampai kita dibikin takjub dengan pendaratan helikopter yang bisa digunakan untuk bersantai dan berjemur di bawah teriknya matahari. Rasa-rasanya kita sudah terhipnotis ya dengan fasilitas yang diberikan kapal ini berkat interior yang begitu mempesona. Di balik itu semua ada Holland Jack Bow yang menjadi tonggak lahirnya sebuah kapal hebat ini. Namun seiring berjalannya waktu manusia terus-menerus menciptakan mahakarya yang lebih mengagumkan lagi. Kita bisa membuktikannya dari kehadiran Azamiak yang berhasil menarik minat Presiden Uni Emirat Arab untuk berlayar bersama dengan dana sebesar 600 juta US Dollar atau setara dengan 9,3 triliun rupiah maka kita akan terasa dimanjakan berkat desain yang dihadirkan. Desain elegan itu bisa kita lihat ketika kita memasuki kapal azam ini. Rasa kecewa dalam hati tidak pernah terlintas karena harus merelahkan sebongkah uang untuk membayar keindahan ini. Termasuk membayar 1,5 miliar US Dollar atau setara dengan 23 triliun rupiah untuk memiliki eclipse yak ini. Harga itulah yang harus dibayar oleh miliarder Rusia untuk memiliki yak termahal kedua di dunia ini. Tapi itu terbayarkan ketika melihat fasilitas dan wanseng diberikan kapal ini. Dengan kolam renang pribadi siapapun bisa bersantai sambil melihat matahari terbenam di hampanan laut yang luas. Untuk beristirahat pun kamar bernuansa elegan akan memanjakan matah sultan-sultan yang memilikinya. Kemewahan bah istana tak lekang dari pandangan kita selama berlayar bersama kapal eclipse ini. Tapi itu bukan apa-apa bila dibandingkan dengan history supreme yak yang menjadi kapal termahal di dunia. Ya, kapal ini menjadi yang termahal dengan harga 71 triliun rupiah. Keberanian Stuart Hughes mematok harga mendulang tinggi untuk sebuah kapal ini tidak hanya mengandalkan desain elegan. Tapi karena kapal ini dilapisi 100 ribu kilogram emas membuat biaya produksi kapal ini mencapai triliunan rupiah. Bahkan digadang-gadang kapal ini dihiasi tulang dinosaurus T-Rex asli. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!